Nama saya Yuliana Yuliantu Keri, saya seorang guru honor komite yang mengabdi di Sekolah Dasar Negeri Wegok sejak tahun 2012. Saya ingin meminta keadilan kepada semua pihak yang terkait, tolong saya untuk bisa memberi kejelasan terhadap nasib saya. Saya sudah mengikuti tes CPNS tahun 2018 dan sudah mengikuti pemberkasan. Namun, NIP saya dibatalkan dengan alasan-alasan tertentu. Saya sudah menghadap ke BKD Sika, namun jawabannya tidak memuaskan sehingga saya menemui Pak Bupati. Saya telah mendapatkan surat rekomendasi permohonan kebijakan dari Pak Bupati Robidong untuk Pansilnas memohon kebijakan untuk melihat kembali persoalan saya ini. Sampai saat ini saya di Jakarta sudah sebulan dan saya sudah ke BKN Pusat, namun belum ada jawaban. Saya juga sudah ke Menpan, belum ada jawaban. Sehingga saat ini saya meminta bantuan kepada adik-adik di PMKRI untuk bisa menolong saya berjuang bersama-sama untuk mendapatkan kembali hak saya. Kaka harapkan dari, apa namanya, dari pemerintah pusat, dari Pak Jokowi, kakak kan juga mengirim surat terbuka kepada Pak Presiden yang sebentar lagi akan kita kirim. Karena kira-kira apa yang kakak harapkan sebagai orang kecil, orang yang terpinggirkan, kira-kira apa yang harus negara lakukan untuk kakak sebagai orang yang mencari keadilan? Iya, baik. Sebagai rakyat kecil saya ingin bertanya, negara ini untuk siapa? Kalau bukan untuk kami masyarakat kecil. Sekarang kan masyarakat kecil mau mengadu nasib kami. Kami sudah mendapatkan ketidakadilan. Apa yang akan negara buat ke kami masyarakat kecil? Jadi intinya kakak ingin supaya Pak Jokowi juga melihat tidak hanya gambaran besar daripada situasi yang ada, tapi juga ada orang-orang kecil seperti kakak yang hidupnya dipersulit, yang nasib baiknya malah dipotong oleh orang-orang di daerah sana. Iya, betul. Selama ini saya mengabdi hanya dibayar dengan Rp95.000 per bulan. Selama berapa tahun? Selama kurang lebih 8 tahun. Nah, 8 tahun ini saya mengabdi di sekolah itu dengan gaji yang sangat kecil. Tetapi saya tetap mengabdi karena saya mengingat ini pekerjaan saya, pekerjaan mulia saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Kakak punya anak berapa? Saya punya anak 3 orang. Yang pertama laki-laki kelas 4 SD namanya Evan. Yang kedua A kelas 1 SD. Yang ketiga perempuan umurnya 2 tahun namanya ini. Saya sudah sebulan di sini dan saya ingin pulang dulu menemui mereka karena yang kecil sekarang lagi sakit karena memikirkan saya yang sudah sebulan meninggalkan dia. Dan saya mohon adik-adik dari PMKRI bisa tolong saya, kita sama-sama berjuang untuk menemukan titik terangnya. Saya berpikir bagaimana nasib anak-anak saya ke depan. Saya sudah lulus PMS, malah saya sekarang kehilangan pekerjaan. Karena saat pemberkasan, saya sudah mempersiapkan untuk berkas daftar riwayat hidup itu dengan surat pemberhentian dari kepala sekolah tempat saya mengajar. Sehingga sekarang saya malah kehilangan pekerjaan. Setelah lulus PMS, saya malah kehilangan pekerjaan. Bagaimana bisa itu? Saya ingin berjuang mendapatkan kembali nasib saya.